What's up guys, welcome back to my tip channel again and again Balik lagi sama gue Gizan Julfikar Alah ini mati lagi What's up guys, welcome back to my tip channel again and again Balik lagi sama gue Gizan Julfikar Di video kali ini gue akan share tips cara mengatasi iPhone yang hilang Tapi tetap dapat dilacak Nah gimana tuh caranya Kalo kalian belum tau, sebelumnya gue share video cara melacak iPhone yang hilang Ada disini, klik link di atas ini Itu adalah step atau langkah yang kalian lakukan setelah iPhone kalian hilang Atau tertinggal atau kelupaan taruhnya dimana Tapi kalo di video ini, gue akan share ini adalah tips dimana sebelum kejadian semuanya Sebelum iPhone kalian hilang, sebelum iPhone kalian ketinggalan Ini wajib kalian aktifkan karena ini adalah koneksi internet yang harus selalu nyala So, kayak gimana caranya, check this out guys Oke, sebelum melanjutkan ke video Kalian subscribe dulu channel ini Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Oke, pertama-tama kalian pergi ke setting Step pertama itu adalah Pastikan ascode kalian itu aktif ya Jadi ini harus di enable settingannya Jangan tidak di enable Ini adalah step pertama banget Jadi iPhone kalian harus di lock Karena ketika di unlock itu atau di jebel itu agak susah di sekarang caranya Oke, itu yang step pertama Step kedua ada di screen time Sama masih di setting, kalian pilih screen time Lalu kalian pilih content privacy and restrictions Nah, setelah itu kalian scroll paling bawah Disini ada selur data change Nah, disini masih allow Ini ketika kalian pilih dan allow Maka akan terjadi seperti ini Nah, dia tidak akan bisa nonaktifkan selur data Kenapa kayak gitu? Karena ini adalah tips dimana mengatasi ketika iPhone kalian hilang atau lupa Orang-orang laknat ini yang ngambil Yang menemukan Ingin tidak bisa dilacak atau tidak bisa dihubungi Jadi dia akan mematikan selur data kalian gitu loh Sekarang kan kenapa itu berguna? Karena sekarang kan matiin iPhone agak susah Nggak dengan cara seperti ini Sekarang kan ada fitur untuk ke siri Nah, untuk beberapa orang pasti nggak tahu cara matiinnya gitu loh Cara matiin ini kan sekarang kayak gini Tekan, tekan Nah, bisa matiin kan? Nah, untuk beberapa orang pasti nggak tahu caranya Maka dari itu Settingan selur data change ini harus di disable Kayak gitu guys Nah, oke kita pilih down low Oke, step kedua sudah Step ketiga Yaitu ada di bagian face ID and passcode Kalian pilih paling bawah Di sini ada banyak menu Ya, kalian pilih yang control center Oke, sebelum gue kasih tahu kenapa ini harus di disable Contoh, kalau misalkan dalam kondisi lock iPhone Dalam kondisi lock seperti ini Nah, dia masih bisa diakses control centernya Oke, caranya dia agak tidak bisa mengakses control centernya Adalah caranya seperti tadi Di menu passcode ini Kalian disable control center Kalian disable control center seperti ini, oke Jadi, ketika kalian lock iPhone kalian Dia tidak bisa mengakses control center Sebelum kalian meng-unlock iPhone kalian Oke, gue coba Seperti ini Sudah unlock, baru bisa diakses Kalau misalkan belum unlock Dia tidak bisa diakses Begitu guys Itu adalah tips di mana Cara mengatasi iPhone yang hilang Tapi tetap dilacak Step-step ini Memiliki catatan di mana iPhone kalian harus memiliki paket data internet Karena dimanapun iPhone kalian berada Dia akan tetap mengiring sinyal Agar kalian bisa buka di eklot.com Untuk melacak via my find my iPhone Seperti di video gue ini Ya, yang video ini Kalau kalian belum tahu Kalau kalian bisa nonton Klik link di atas sudut kanan Oke, kayak gitu guys So, segitu aja video kali ini Semoga membantu kalian ya Dan share ketika sangat berguna Itu tips dari gue Ajak teman-teman kalian Untuk subscribe channel gue Karena subscribe itu Akan membuat gue dapat essence bro Oke, so See you next video Bye-bye